Kolaborasi Patriot Indonesia akan mulai melakukan deklarasi dukungan untuk calon Kuberner dan calon Wakil Kuberner Banten, Andra Soni dan Dimyatina Takusuma. Relawan yang terdiri dari mantan aktivis lintas organisasi kepemudaan ini melakukan deklarasi tersebut di Jalan Cikini Raya Bintaro di Tanggerang Selatan pada Minggu 11 Agustus 2024 yang lalu. Ketua Umum Kolaborasi Patriot Indonesia Gigi Suntoro mengatakan alasan organisasinya mendukung Andra Soni dan Dimyatina Takusuma untuk maju di Pilkada Banten 2024. Lantaran keduanya diyakini dapat mewujudkan provisi Banten yang lebih maju. Selain itu pasangan Gubernur Andra Soni dan Dimyatina juga diharapkan dapat mengawal program-program pemerintahan Prabowo Gibran, serta bisa mewujudkan SDM Banten yang lebih baik, cerdas, makmur, dan sejahtera. Selain itu penting ini, relawan yang kemarin bersama-sama memandangkan Pak Prabowo ini akan dibuji silahat lagi, akan memandangkan calon-calon dikada, tiket 1 dan tiket 2, yang itu menjadi target dari kompetan Pak Prabowo. Nah ini adalah jawab bersama, makanya kami mengajak relawan-relawan untuk bersama-sama, memandangkan semua pasangan calon yang dibuji silahat lagi, terutama yang memang punya kisah sejarah dengan kami. Itu yang penting. Jadi sekali lagi, ini adalah menunjukkan awal dan bukan akhir, kita kembali lagi bersama-sama. Saya yakin teman-teman di Banten, teman-teman di Tangerang Selatan juga bersama-sama dan bersedia memenangkan Pak Andrasoni, Pak Dibyati sebagai Gubernur Banten memilih 2012. Begitu juga dengan Pak Alisa Patria sebagai wali kota Kalian-Tangerang Selatan. Nah saya pikir itu yang terpenting, ini juga sejarah baru yang kita harus dibuji balik. Sekali lagi, terima kasih Pak Andrasoni, Pak Dibyati, Pak Alisa yang sudah hadir menyempatkan waktunya bersama-sama dan kami, bersama-sama dan bapak semuanya untuk berjuang bersama-sama demi masyarakat Banten yang lebih baik, lebih maju, rakyatnya pintar, rakyatnya gerdas. Dari Jakarta, Natasha Alko, Galo Anggara dan kru yang bertugas, Berita Nasional TV melaporkan. Terima kasih.